Selamat bertemu kembali Sahabat TV Channel Di kesempatan ini saya akan coba berbagi buat teman-teman semua Tentang permasalahan lampu depan kembali Yaitu pada motor Vario 110 karbu Nah, pada stasioner lampu depan motor ini Kelihatan kadang-kadang terang Dan kembali dia redup Begitu digas dia malah tambah redup Coba, lamsam, lamsam, lamsam Nah kalau lamsam, stasioner dia bagus Digas sedikit Digas gas gas Digas, dia malah renduk seperti ini Nah, di mana permasalahan ini Akan kita coba cek teman-teman Apakah ada permasalahan di kiprok atau jalur kabel atau bagaimana Nah, kemungkinan besar bisa jadi kiprok yang bermasalah Tetapi itu baru berindisi Ya, untuk memastikan kita akan bengkar Bengkar terus Ternyata permasalahannya Memang di kiprok Nah, kiprok Jadi Walaupun saya belum mengetes Tapi saya yakin bahwa ini permasalahan di kiprok Karena kenapa? Karena kiprok ini Mungkin kiprok biasa Untuk tipe pario 110 karbu Jika teman-teman menggunakan kiprok yang biasa Itu akan rentan sekali Terjadi permasalahan Karena kenapa? Karena Harus ada setermnya masuk ke kiprok Pada motor pario 110 Terutama ini Itu cukup besar Harusnya itu cukup besar Jadi Itulah yang membuatkan Kalau kiprok-kiprok yang biasa Kita pasang pada motor pario 110 karbu seperti ini Itu cepat sekali jebol Nah, jadi memang harus menggunakan kiprok yang original Nah, sementara saya akan memasang kiprok yang Nih Ini kiprok yang original Jadi kita akan pasang dan kita akan lihat Perbedaannya setelah saya memasang kiprok ini Oke, teman-teman Ini kiprok ini sudah saya pasang Jadi Kita akan coba untuk lampu depannya Apakah lampu depannya sekarang mau stabil atau tidak Coba di depan Ya, jadi memang permasalahan cuma ada di kiprok Nah, kenapa saya tidak mengecek Kalau kiprok yang biasa itu memang cenderung Seperti apa yang saya ukapkan tadi itu bermasalah Terus Bukan hanya lampu Bukan hanya lampu depannya akan menerima efek dari permasalahan yang ada di kiprok Jika kita menggunakan kiprok yang biasa Itu biasanya sampai ke sistem pengisian pun dia juga akan bermasalah Kadang-kadang cenderung pengisiannya itu sampai over ke Bisa sampai 15 volt Itu akan menyebabkan aki motor teman-teman itu bisa Bisa rusak Bisa rusak Itu kalau cenderungnya terlalu over Atau kadang-kadang cenderungnya terlalu kecil Yang masuk ke bagian aki itu yang menyebabkan Sistem pengisian aki-nya juga tidak akan Tidak akan berfungsi dengan bagus Artinya aki-nya itu tidak akan bisa Bisa menyimpan cenderung Begitu Jadi saya sarankan buat teman-teman Pemilik pario itu pergunakanlah kiprok yang Yang oli Karena motor ini juga hidup Menggunakan cenderung dari aki Yang tentunya juga berasal dari Dari kiprok Nah itu jadi kiprok itu sangat penting Dan sangat puin sekali Gunanya pada motor ini Oke teman-teman itu sedikit tip penanganan lampu di pario ini Semoga ini juga ada manfaatnya buat teman-teman semua Dan selanjutnya Salam TV Channel Dan selanjutnya Terima kasih telah menonton